Respak siap hadapi tantangan IBK Altos. Kohejin soroti kelemahan IBK Altos siap menang telah. Jadwal Liga Poliputri Korea, pertandingan seru antara Respak versus IBK Altos pada Rabu, 30 Oktober 2024, 017.00 WIB. Laga ini akan menjadi tantangan besar bagi Respak, yang tengah berambisi memperpanjang catatan kemenangan mereka di musim ini. Respak mengawali musim Liga Poliputri Korea 2024-2025 dengan gemilang, mencatat dua kemenangan berturut-turut. Mereka berhasil mengalahkan Gais Chaltex dengan skor 3-0 dan memenangkan lagak dramatis melawan IT Parts dengan skor tipis 3-2. Di sisi lain, IBK Altos dibawa arahan pelatih Kim Ho-chul menunjukkan ketangguhan. Mereka mengalahkan Express Wehifas 3-1 pada pertandingan sebelumnya, menjadi bukti bahwa mereka adalah lawan yang tangguh. IBK Altos bukan lawan yang asing bagi Respak. Pada pertemuan terakhir, kedua tim di Piala Kovo pada bulan September kemarin, Respak harus bekerja keras hingga 5 set untuk mengalahkan IBK Altos dengan skor 3-2. Kemenangan tersebut memuluskan langkah mereka ke babak berikutnya. Tetapi juga menjadi pengingat akan perlawanan sengit dari IBK Altos. Pelatih Respak Kohejin, tim Respak siap menang telak lawan IBK Altos. Meski mencatatkan hasil yang memuaskan, pelatih Respak Kohejin menyadari bahwa timnya masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Setelah kemenangan atas I-Paper, ia menilai bahwa megawatt yang ngesri dan rekan-rekannya sempat kerepotan menghadapi serpis-serpis kuat dari lawan. Kohejin mengungkapkan bahwa pola permainan lawannya agresif memberikan tantangan tersendiri bagi anak asuhnya. Ia berencana mempersiapkan tim untuk menghadapi situasi serupa di pertandingan mendatang. Kami menghadapi pertandingan yang sangat sulit, tetapi para pemain berhasil mengatasinya dengan baik ungkap Kohejin. Servis lawan yang kuat memberi kami banyak peluang untuk memaksimalkan blok, tetapi juga menunjukkan celah yang perlu kami perbaiki. Mengantisipasi strategi serupa dari tim-tim lain, Kohejin menengaskan bahwa ia akan mencari solusi melalui servis yang lebih kuat dan peningkatan pola permainan tim. Kami berencana untuk memperkuat strategi blok dan menghadapi pola servis lawan yang mungkin akan digunakan di pertandingan mendatang tambahnya. Menanti laga krusial respak versus IBK Altos Pertemuan antara respak versus IBK Altos yang dijadwalkan pada 30 Oktober 2024 dipastikan akan menjadi laga yang dinanti-nanti para penggemar poli Korea. Ini menjadi kesempatan bagi respak untuk mempertahankan performa gemilang mereka. Pertandingan ini juga akan menjadi ajang pembuktian bagi pelatih Kohejin dalam mengatasi kelemahan timnya. Terima kasih telah menonton!